Hasil yang luar biasa banget Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu Masih dari Singapur Open kali ini kita mau ngebahas satu penampilan yang Apa ya, bikin bangga banget Pokoknya fenomenal banget kalau menurut aku pribadi dia tetap juara di hati lah gitu Ada Gregoria yang walaupun memang belum berhasil ngalahin An Seoyong Tapi penampilannya tuh udah sangat layak untuk diapresiasi Setuju kan ya Bagus dari Gregor itu bener-bener kelihatan gitu kan Kalau dari Ciyunici ngeliat progresnya Gregor secara pribadi gitu Dari babak awal perjalanan Gregor Kita akan ulas dulu dari Zhang Baywon deh Awalnya kan Zhang Baywon ini adalah pemain yang suka bikin kejutan Ada ngalahin ini, ngalahin itu Top 10 juga Iya dan gak gampang juga lah buat ngalahin si Zhang Baywon ini Tapi kayaknya tuh makin kesini Si Gregor tuh makin nunjukin Wah kelas gue udah disini nih, diatasnya dia nih Makanya kemarin langsung dalam dua set langsung gitu Ciyunici Nah kalau menurut Ciyunici apa sih yang bikin Gregor tuh kayaknya tuh tambah lama tuh tambah yakin sama kemampuan dia Iya dulu kan dia udah sering bikin kejutan Cuman gak konsisten Kalau sekarang tuh sejak Australia dia bikin kejutan dia terus memastikan bahwa levelnya udah dimana Dan ini terus berlanjut Kemudian kalau lihat mainnya dia tambah yakin bahwa bolanya dia tuh susah Menurutku dia sendiri punya Sudah tahu gitu ya Ciyunici Dia punya keyakinan Makanya dia ngambil setnya dari awal pun dia lebih banyak mau nyerang Lebih banyak mau cari cara biar dia dapet serangan Tak itu dari depan, tak itu dari belakang Dan dia sudah sangat pede ya dengan permainannya Yang aku paling seneng adalah statement dia melawan Bang ZI kemarin Dia bilang biasanya kalau gue dua unggul tuh gue kalah Oh dia ada, maksudnya dia ada aware ke situ ya Ciyunici Dan aku juga aware karena sering Dep udah mau menang Poin-poin kritis kalah Itu kemarin dia mau kalah, bukannya mau menang loh Karena tiga kali match poinnya Bang ZI Tapi dia bisa balik, dia bisa menang Dia bilang ini nih yang buat aku seneng Dalam hatiku ya juga ya Maksudnya artinya dia dapet satu kepercayaan lagi Dia kalau hampir menang, dia bisa menang Gitu lah Sering banget dari dulu Dep udah 20 kalah, udah 19 Itu dia kalah Nah ini juga batu loncatan yang bagus lagi Tapi lawan Anseong itu memang sesuatu sih itu Anseong ya Agak Agak beda kalau yang itu tuh memang Ya agak edan sih itu anak ya Agak terlalu ajaib sih kalau menurut itu Tapi Jordi semua udah di kalahin kecuali Anseong ya Tinggal Anseong Karena Racanok akhirnya kemarin udah tuh udah pecah telur kan Racanok Kalau kita ngebahas tadi tentang Wang ZI Kan lu juga pasti nonton leh disitu penampilan dari Gak pasti sih Harusnya Kan lu gak boleh gabut disitu leh Lu gak boleh gabut Jadi kan lu ngeliat penampilan Grego gitu lawan Wang ZI Itu tadi kan udah ketinggalan tapi set ketiga bisa lagi bangkit ngejer lagi Apa sih yang menurut lu bikin Grego tuh tampil tambah nekat Kayaknya tambah nekat nih anak nih Dan sekarang udah punya fisik Fisiknya kuat gitu loh Den Walaupun mainnya panjang lah Wang ZI Rubber set Set ketiga juga 24-22 Kan biasanya kalau dulu ya Maksudnya dua tahun lalu Kita tahu dia punya pukulan bagus Tapi kalau rubber set Kalahnya cukup jauh Apa drop gitu ya Ya secara stamina cukup jauh Tapi setelah dia udah bisa juara Australia Open Di 2022 Di terakhir super 300 Kan makin meningkat Bisa fit juara di Kumamoto juga Kemarin di semifinal lagi Itu maksudnya secara fisiknya yang Ya kalau pukulan teknik Oke lah kita udah tahu lu bagus gitu Dari depan dari belakang Variasi lu banyak Ya emang udah ada giftnya gitu Tapi yang fisiknya yang Yang dulu kan masih agak-agak kedodoran Tapi sekarang Walaupun momen panjang Turnamen berturut pun Ditetap bisa Stabil gitu mainnya Kalau kita ngomongin tentang Berarti fisik ya Ini fisik yang Sebegitu penting memang Ci ya Maksudnya untuk fisik sendiri Bagi seorang Tunggal putri Yang sendirian tuh Ngaver lapangan sebegitunya Sebegitu besar Berarti fisik sama apa Ketahanan otot berarti Ci Ya aku sih ngeliatnya juga Grego udah ngerti ya Cari Cari tempo Kadang dia Rally dulu Kalau udah kayak Keliatannya agak gak enak Atau agak mungkin ada capeknya Spekulasi Karena spekulasinya juga Work banget Dari belakang gila Bola di baseline Dismes silang loh dia Saya bilang Buset nih anak Tapi karena dia pede Dan juga Bolanya emang udah mateng ya Dia di pojok juga Dia setengah mati Ya ngejer gitu Ya kan Jadi ya Dia udah punya satu format lah Buat dia modal main Ngalahin pemain-pemain top gitu ya Cuma tinggal nembus Anseong aja gimana Tapi Secara grafik Dia naik Naik banyak Kemudian mau deket Olimpiade Ini ngomongin momentum ya Jadi maksudnya Momentumnya tuh Pas sebenernya Tinggal dia Olimpiade gimana Olimpiade juga Semua orang stress Maksudnya Jadi dia bisa jadi kuda Yang paling hitam Terutama yang Yang unggulan ya Pasti jauh lebih stress Kayak Anseong Itu kan dia tekanannya Pasti jauh lebih gede Ya Anseong Apalagi juara bertahan Dan tidak 100% fit Ya boleh dibilang loh Anseong juga gak Fit-fit banget Kakinya juga gak fit banget Iya Jadi Kalau bilang momentum Georgie sih Paling Kelihatan Progress Dan paling oke Ya mudah-mudahan Bisa jadi itu tadi Kuda paling hitam Amin ya Hebing jauh malah turun kan Hebing jauh Turun Justru banyak ada beberapa atlet Yang jelang mau Olimpiade Grafiknya mulai Uang sih yang naik Tapi Gak lolos Gak lolos Iya 3 turnamen Bisa kayak gitu sih Gila juga itu Mainnya dep Masih ada lagi disini Empat Dengan kondisi fisik Yang kayaknya masih bugar aja gitu ya Cepet recovery itu cepet banget Yes Nah kalau kita ngomongin recovery Tapi gak ada yang ngalahin Recovery-nya Anseong sih ya Di semifinal Kembalan kita nonton Si bocah ajaib itu Banyak banget bola yang Udah seharusnya mati Dari Grego Bola tanggung Masih bisa kena Masih bisa balik gitu kan Maksudnya daya juangnya itu sih ya Memang Agak lain sih Itu bocah satu itu ya Memang agak lain gitu Nah tapi kalau lihat dari penampilan Grego sendiri ini Maksudnya gak gampang loh Kemarin Anseong kan Mau nyari satu poin Juga gak gampang gitu Nah Apa sih yang Kurang sedikit apa nih Dari Grego Supaya nanti bisa nih Ngalanya Anseong Iya kalau nekat udah nekat Fisik udah bagus Kurang lag aja Kurang lag Bola tanggung di depan Jus kan tuh Tanggung di depan gak mati Bisa pas banget Jemes pas banget ya Iya di posisi raketnya dia Di backhand Iya Itu apa kalau bukan lag Orang di depan net gitu Masih balik Tunggu Grego juga kaget kan Udah balik lagi Kembali aja gitu Tapi ya Ya Anseong Ya Anseong gitu Walaupun Ya kalau Walaupun itu kemarin terjadi Rubber side pun juga Dia tetap fight kan Tau sendirilah Anseong Gimana Walaupun bebet-bebetan Dia Jangan kan itu Dia bisa nyuntik sendiri Dia aja bisa Sakit disuntik sendiri Sama dia udah gak pake medis Tapi Yang melihat progres Grego Mudah-mudahan Indonesia Band dan Olimpik Adalah peaknya Tapi Anseong Ya itu Karena Dia juga gak terlalu fit Dan dia juga pasti Ditargetin sama tim Korea Untuk emas Itu kan juga gak gampang Anak muda juga deh Walaupun dia dengan Gelar yang banyak gitu Tapi Ini event Olimpiade Mimpinya semua pemain Dan Ya getar juga Gak gampang Gak gampang lah kayak gitu Aku ngeliat Anseong tuh Yang bahaya Lopnya Tempo Tempo main Tempo mainnya Jadi Cara dia ini Tempo Nge-clearing Nge-clearing serangannya Grego Itu yang menurutku Yang pemain lain Kadang belum punya Tapi Anseong punya Begitu di-clear gitu Grego mau nyerang lagi Harus mulai dari nol ya Ibaratnya gak dapet bola Bola cepet Gak dapet sambungannya Gak dapet sambungannya lagi Itu Nah Di saat itu Harus lebih sabar sih Gak bisa maksa Karena yang ini Jangkauannya Bagus Maksudnya dispekulasiin pun Dia Udah siap Jadi Kalau dibalikin Larinya Grego Juga jadi lebih Panjang Lebih banyak Lebih capek sendiri Gitu Itu aja sih Nah kalau lagi dapet momen Bisa gitu Tapi kalau lagi gak dapet momen tuh Dep Dia harus sabar Kalau dia paksa Di bola lambung Yang bagus gitu Waduh disilangin Apa taruh depan Larinya lumayan sih Itu Grego Lumayan banget sih ya Jauh banget ya Karena dia ngebatasin serangannya sih Bagus banget Dia gak mau kebawa Sama pola Grego Itu yang hebat Dibawa kebawa kebawa Diklir Gitu kan Gak punya sambungan lagi Jadinya gitu loh Karena sering banyak atlet Yang kalau kita udah main nih Tiba-tiba kita kebawa Ke permainannya dia Kita gak bisa keluar lagi tuh Ngikut gitu kan Tapi ini berarti dia Apa ya Cerdas banget ya Kemarin itu yang final Sama Chen Yufei Udah smash kanan Smash kiri Udah kanan kiri kanan Udah jatuh 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 Chen Yufei nyaut sendiri Maksudnya Gak tahan gitu ya Emang dia nya Secara footwork juga bagus Kualitas rally nya lah Yang luar biasa ya Memang Pantes lah dia disebut sama Bocah ajaib lah ya Memang ajaib sih Memang agak lain nih Bocah Terlalu Kuat Terus juga Apa ya Juga tenang pembawaannya Juga tenang Sama Dia jiwa Determinasinya luar biasa Jadi susah memang Buat ngalahinnya Tapi bukan gak mungkin Bukan gak mungkin Ya nanti Grego ngalahinnya di olimpik aja lah ya Mudah-mudahan Amin Amin Tapi menarik sih senang Karena ngeliat akhirnya Tunggal putri itu bisa jadi Tumpuan loh Yang dulunya Misalnya ketemu ini Walaupun ketemu bukan pemain unggulan Menang gak ya Menang gak ya Masih rame Masih rame Tapi kali ini kan Kalau kita lihat Kayaknya bisa jadi Tumpuan gitu loh Ci Nah mungkin gak nih Tim Tunggal putri Bikin kejutan di Indonesia open Kalau menurut Ci Ya mungkin aja ya Cuman memang Dengan naiknya Grego Itu naik spirit timnya Juga akan Beda ya Le Itu yang diharapkan Dan main di Indonesia open Di tuan rumah Ya harusnya Lebih semangat lah ya Buat tim Tunggal putri Tuan putri Jadi Kedepannya Berharap lebih baik lah Dep Maksudnya secara performa Udah good start Dari Grego Bisa diikutin yang lain Ya kan udah mulai keliatan juga Nah mudah-mudahan Indonesia open ini Bisa membawa Apa ya Hasil yang lebih memuaskan Kalau Kalau kita dulu Lihat di ganda putri Waktu di Tour Eropa Kan satu bagus Bisa ikut Bagus gitu Nah mungkin gak Le Dengan adanya Seorang Gregoria ini Maksudnya Yang tadinya kita Masih memang ada Esther segala macam Tapi mereka bisa Lebih cepat lagi nih Ngejernya Ya kalau mungkin Mungkin Karena juga secara Pengiriman pertandingan Juga disediain gitu loh Ada kesempatannya kan Tinggal Tinggal gimana pemainnya Tapi kalau dilihat juga Semuanya berprogres kok Putri yang sempat turun Kemarin di Thailand Juga bisa Bikin kejutan juga Supporter Di Malaysia Juga bisa ngalahin Siapa gitu Lihat Esther Kemarin di Uber Cup Gue ngobrol sama Kak Rioni Esther tuh tinggal Mindsetnya aja Padahal dia punya semua Serangannya Punya tenaganya Punya fisiknya Punya tinggal mindsetnya aja Postur juga termasuk Pukulannya kan juga Bagus gitu Secara nyerang Dia berani juga Ohori Main bingjau Di Uber Cup Cikover si cewek lah ya Iya Benar juga nih Cikover si ceweknya ya Ya Komang juga lagi berproses Walaupun sekarang nomor 4 ya Komang nomor 4 kan Nomor 3 Iya Gitu Ini bisa aja Dengan Pengirimannya juga Sekarang kesempatannya banyak Dan pelatihannya juga Kayaknya kan Karena ada Grego yang Udah naik di atas Bisa jadi contoh Bisa narik yang lain Ya mudah-mudahan Dengan adanya Grego ini Banyak lagi nih Regenerasi yang lebih cepat Jadi bisa bahu-membahu lah Gak sendirian nih Grego nya Bisa ada yang ngebantuin juga Di bawahnya Supaya nanti sektor Tunggal Putri ini Tetap jadi Perempuan Indonesia Amin Iya kan ya Cik Karena tidak ada yang mustahil Bisa aja loh Justru nanti gelar Di Olimpiada itu Dari sektor Tunggal Putri Amin 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 yang kenceng Tapi sebelum itu nih Mau ingetin lagi Jebret Tim Jangan lupa Beli merchnya Jebret Media Di e-commerce Kesayangan kalian Nah seperti ini nih Nanti ada Kaosnya Jurgen Klop Langsung di Check out Jangan sampai Kehabisan Karena Desainnya keren-keren banget Jadi kalau kalian Tidak kebahagiaan Rugi Rugi dong Oke jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Hasil yang luar biasa banget Oh iya Degang ini kayak apa gitu kan Di luar lapangan Bahwa mereka tidak Best friend It's okay kan Masuk lapangan tuh Kayak lebih yakin Jangan lupa like